Pesan terhormat Fuji Utami alias Fuji untuk Azizah Salsyah terkait kasus yang menimpa keluarga mereka yang diduga perselingkuhan heboh di media sosial. Seperti yang kita ketahui Haji Faisal, ayah selebgram Fuji, geram saat tahu putrinya dikaitkan dengan kasus perselingkuhan istri Pratama Arhan, Azizah Salsyah. Kasus dugaan perselingkuhan anak Andre Rosyade ini melebar hingga menyeret nama Fuji. Sebelumnya, Azizah Salsyah diduga berselingkuh dengan mantan kekasih Rachel Fenya, Salim Nauderer. Terkait pemberitaan yang viral, Haji Faisal menyayangkan nama anaknya ikut dikaitkan dengan kasus perselingkuhan. Haji Faisal mengaku geram saat nama Fuji ikut dikaitkan dalam dugaan perselingkuhan Azizah Salsyah. Geram saya, kesal dan kecewa, kata Haji Faisal. Seharusnya hal-hal seperti ini jangan disangkut pautkan dengan Fuji. Dalam kesempatan itu, Haji Faisal mengaku apapun permasalahannya, sang anak selalu ikut terseret-seret. Namun ia murka tatkala ada pihak-pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Fuji. Apa saja persoalannya selalu disangkut pautkan dengan Fuji. Kalau hal itu membawa keberuntungan saya no problem aja, tapi jangan menjatuhkan anak saya, timpalnya. Lantas Haji Faisal membicarakan soal langkah ke depan yang akan diambilnya. Ia menyebut tak menutup kemungkinan untuk melanjutkan permasalahan tersebut ke jalur hukum. Tentu saya rasanya enggak melangkah ke hukum kurang pas. Melangkah ke hukum otomatis ada yang saya kasihan nanti, jelasnya. Namun untuk saat ini, Haji Faisal tengah mempelajari kasus tersebut yang hingga menyeret nama anaknya. Meskipun Fuji merasa tak masalah dengan pemberitaan itu, Haji Faisal menyebut keluarganya pasti tetap merasa tak nyaman akan hal tersebut. Semua sedang saya pelajari juga, tetap saya pelajari. Mungkin di anak saya enggak masalah, tapi di kami selaku keluarga tentu kurang nyaman, tandasnya. Dugaan perselingkuhan Aziza Salsyak ini berbuntut panjang pada pekerjaan istri Pratama Arhan ini. Wanita 20 tahun itu disebut-sebut telah putus kerjasama dengan sebuah brand kosmetik buntut dari kasus yang terjadi. Keputusan itu disampaikan oleh brand kosmetik Jira langsung dalam akun Instagram Jira Oficial, Rabu, 21 Agustus 2024. Manajemen Jira dan brand Jira dengan ini menginformasikan bahwa efektif pertanggal 21 Agustus 2024. Segala bentuk kerjasama dan hubungan bisnis dengan Aziza Salsyak telah resmi dihentikan, tulisnya. Pihak Jira menyebut rumor yang menyangkut istri Pratama Arhan itu tidak ada hubungannya dengan puhak brand. Isu yang menyeret wanita yang akrab di Sapa Zize disebut murni merupakan tanggung jawab pribadinya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bahwa seluruh kegiatan dan urusan yang melibatkan Aziza Salsyak tidak lagi berada dalam lingkup tanggung jawab Jira. Persoalan yang menyangkut individu bersangkutan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak berkaitan dengan brand kami. Kami menyampaikan permohonan maaf atas. Kami menyampaikan permohonan maaf atas.